Intro Baik, kemarin kan Maggie sudah ditanya apa sih harapannya sebetulnya Karena dia bilang karena dia terlalu mencintai Bang Kiwil Maka dia akan mengikhlaskan Bang Kiwil berbahagia hanya dengan Mbak Rohimah Kalau Bang Kiwil sendiri apa harapannya sebetulnya untuk Maggie? Ya harapan saya sih udah saya jelaskan kepada Maggie maupun Emma Selama saya di Komdak ini ada banyak pelajaran yang saya dapat gitu Dan saya sampaikan kepada mereka sendiri Jadi ilmu itu harus saya bagi-bagikan kepada istri gitu Bunda, Mama, kalau hidup tenang ada tiga hal yang sampaikan sama Pak Kiyai Yang pertama sering-seringlah baca Al-Quran Yang kedua ingat mati Yang ketiga sering-seringlah ke Majelis Talim Supaya hidup tenang gitu ya Jangan ke mall melulu Ya sering-sering aja ke Majelis Talim Benar-benar tenang, kayak gitu Jadi hidup tenang dengan mendekatkan diri pada yang membuat tenang Biar suaminya aja yang ke mall Biar suaminya ke mall Biar suaminya aja yang ke mall Gak tenang itu istrinya Pak Ustaz Oh gitu ya Oh Ustaz mungkin satu deh buat kita semua nih pelajarannya dari kisah Kiwil ini apa Pak Ustaz? Pertama, jangan menelesaikan masalah dalam keadaan emosi Satu Kedua, pandailah dalam mencari orang yang bisa diajak untuk ikut dalam menyelesaikan masalah kita Oke Bukan memperkeru Bukan memperkeru Ini yang berbahaya Yang berbahaya disitu Yang ketiga, coba untuk menjaga Jangan sampai di saat Allah sudah menutup sedemikian rapi aib kita Kemudian justru kita sendiri yang membuka Oke Apalagi aib orang-orang yang kita cintai Aib orang-orang yang deket sama kita Ya Allah takutnya Kalau udah tutup kok kita buka Itu aja pesan saya Baik Oke, kasih tujuan tangan yang luar biasa buat Kiwil dan Pak Ustaz Terima kasih banyak sudah mau sharing kepada kita Semoga begini ya Ini kalau kita denger kisah-kisah seperti ini Gak usah kita omongin jeleknya Tapi kita ambil pelajaran dari apa yang bisa kita pelajari yang terbaik Pasti berguna untuk kita di kehidupan kita Saya Kak Ros, jangan lupa kita ketemu lagi senang sampai Jumat di acara Rumpi Now Sing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!